Ikhlatulillahirrahmanirrahim Sahabatilah yang dimilikan oleh Allah SWT melanjutkan sedikit kajian atau pembicaraan tentang di dunia Tasawuf Gimana sejarah tasawuf timbul adalah setelah wafatnya Rasulullah SAW Walaupun kajian tasawuf sebenarnya sudah ada di jaman Rasulullah SAW Tapi pada saat itu Tentang hal yang bersifat tasawuf Belumlah menjadi sesuatu yang sangat viral atau sangat menarik Karena segala satu persoalan-persoalan yang ada di dalam Al-Islam Semuanya selesai tertumpu kepada Rasulullah SAW Setelah Rasulullah SAW timbul berbagai macam polemik-polemik di dalam Al-Islam Baik berkaitan dengan akidah, baik berkaitan dengan syariat Dan berkaitan dengan ahlak atau yang lain-lainnya Maka akhirnya banyaklah yang menimbulkan berbagai macam upaya dan usaha Dari kaum muslimin untuk lebih fokus mengkaji Al-Islam Yang terutama sekali di bidang tawhid atau di bidang akidah Yang berkaitan dengan kajian yang bersifat ketuhanan Atau bersifat ilahiyah Itu bersifat yang bertumpu kepada tawhid atau akidah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Jadi kajian tawhid adalah kajian yang sebagaimana sebelumnya saya sampaikan Berfokus kepada tentang teologi atau ketuhanan dan ilahiyah kepada Allah SWT Yang berkaitan dengan misteri-misteri yang berkaitan dengan ketuhanan kepada Allah SWT Dan pun nama tawhid sendiri sebenarnya tidak berhubungan dengan kajiannya Karena tawhid itu berarti atau bermakna dari kalimat suf Yang artinya pakaian atau yang terbuat dari kulit domba atau kulit yang kasar Atau arti yang kedua suf atau bisa berarti dari kata sufah Yaitu yang artinya serambi Atau pinggiran masjid yang biasa Duduk para sahabat-sahabat Berbicara Belajar bersama Rasulullah SAW Tapi karena rata-rata orang-orang yang belajar tasawuf Orang-orang yang belajar berfokus tentang Rahasia-rahasia ketuhanan Rahasia Allah SWT Pendalaman tentang Allah SWT itu Mereka terbiasa dengan berpakaian yang sederhana Yang terbuat dari kulit yang kasar Yang disebut dengan suf Akhirnya mereka diberi gelar Dengan orang-orang yang Beraliran atau berpaham Belajar atau golongan tasawuf Nah ini akan semakin berkembang Kajian-kajian tasawuf Setelah di jaman-jaman masa Al-Imam Ghuzali Yang dimana beliau adalah salah satu Tertokoh ulama Di dalam Islam yang banyak Memiliki pengikut atau murid Sehingga Usaha beliau Perubahan beliau Untuk fokus mengkaji tasawuf Menjadi perhatian kepada umat Sehingga membuat umat Tertarik mengikuti jejak beliau Untuk mengkaji tasawuf Yang kemudian dilanjutkan lagi Dengan guru besar tasawuf Yaitu Sheikh Abdul Qadir Jailami Nah maka Di abad itulah Tasawuf Terus berkembang Sampai di abad ke 18 Nah di abad 19 kemari Kajian-kajian yang bertiasat Ketasawuf Mulai berkurang Bahkan ada sebagian yang melarang Atau tidak membolehkan Atau tidak membenarkan Tapi pada kesempatan ini Saya tidak membahas Tentang ikhtilaf itu Tapi saya kembali Ingin Mempertegas Dan memperjelas kembali Yaitu Bahwa tasawuf Adalah merupakan Sebuah kajian Yang ada di dalam Khasanah Al-Islam Yang khususnya Kepada hamba-hamba Allah Yang betul-betul Ingin lebih dekat Ingin lebih mengenal Kepada Tuhannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Kajian tasawuf Kajian yang sangat spesifik Yang mengarah kepada Objek yang sangat Abstrak Yang sangat astral Yang sangat misteri Yang sangat goib Sehingga Saya ingatkan berkali-kali Untuk mereka yang ingin Belajar tasawuf Tidaklah benar-benar Memperhatikan Adap-adapnya Ahlak-ahlaknya Etika-etikanya Karena pelajaran ini Merupakan pelajaran Yang menjadi puncak Daripada Nilai-nilai Keimanan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun banyak Pembicaraan-pembicaraan Dan kajian-kajian Yang tasawuf Yang mulai tersebar Seiring dengan Perkembangan teknologi zaman Tapi tetap Saya ingatkan kembali Buat sahabat-sahabat Vilah sekalian Adalah benar-benar Yang kita kaji Bukanlah sesuatu Yang bisa kita sembarangi Sesuatu yang bisa Kita Melakukannya Tanpa dengan Kesucian Tanpa dengan Kebersihan Harus dilandasi dengan Kesucian Baik niat Baik pikiran Dan hati kita Sebagaimana Yang Allah Selalu mengingatkan Di dalam Al-Quran Bahwasannya Amal ibadah itu Sangat Diktokkan oleh Kesuciannya Oleh kebersihannya Sebagaimana Yang diingatkan Kepada Kepada jiwa Kepada jiwa itu Ke Kefujuran Daripada Keburukan Dan Dia telah Diilhamkan Pula Diilhamkan Pula Kepada Ketakwaan Maka beruntunglah Maka beruntunglah Orang yang Membersihkan Jiwanya Membersihkan Dirinya Dan Sangat Merugilah Sangat Merugilah Orang-orang Yang Mengotori Dirinya Segeri Kembali Di dalam Kejian Tasawuf Sangat Diutamakan Kebersihan Niat kita Kebersihan Pikiran Kita Dan Kebersihan Hati Kita Maka Sebelum Belajar Tentang Tasawuf Banyak-banyak Mengintropeksi Diri Banyak-banyak Untuk istighfar Kepada Allah Dan Banyak-banyak Bermohon Kepada Allah Agar Kiranya Allah Mengizinkan Kita Allah Membukakan Jalan Kepada Kita Allah Menarik Kita Allah Mempercayakan Kepada Kita Untuk Misa Lebih Mengenal Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Perjalanan Atau Kajian Kita Di dalam Tasawuf Mendapatkan Bimbingan Dan Perlindungan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Terhindar Dari Berbagai Macam Gangguan Daripada Hawa Napsu Dan Syeton Yang Selalu Akan Datang Mengganggu Dan Mengudah Setiap Orang Yang Ingin Mendekatkan Diri Kepada Allah Ingin Mengenal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Sahabat Pila Sekalian Mendapatkan Keberuntungan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima kasih Terima kasih